Menjelaskan lebih detail tentang landasan yaitu akal Akal, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada statement yang pertama Keharusan berpikir bukan saja naluri kemanusiaan Tetapi terdapat juga perintah dari Al-Quran untuk mendorong berpikir Dan melarang manusia untuk bertaklit Ayat-ayat Al-Quran menyebut Sifat-sifat Tuhan Kata Muhammad Abduh Tetapi manusia tidak diminta Bercaya begitu saja Falsafah wujud Falsafah wujud Menurut Muhammad Abduh bukanlah bersumber dari wahyu saja Tetapi juga akal Akal dengan kekuatan yang ada pada dirinya Berusaha memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan wahyu Muhammad Abduh Kata Harun Nasution kelihatannya Kelihatannya penganut Falsafah Imanasi Yang mengatakan bahwa Jiwa manusia Dapat mengadakan komunikasi dengan alam abstrak Allah Menurut Muhammad Abduh memilih manusia Tertentu yang jiwanya Mencapai puncak kesempurnaan Sehingga mereka dapat menerima Pancaran ilmu yang disinarkannya Di tempat lain Muhammad Abduh mengatakan bahwa Jiwa-jiwa manusia yang memikuti suci Sehingga mereka dapat menerima limpahan cahayanya Al-fa'id lillah Jiwa-jiwa yang suci itu dapat Sampai mengetahui Tuhan Kualitas akal Yang dianugerahkan Allah kepada manusia Menurut Muhammad Abduh tidak sama Mereka yang dianugerahkan oleh Allah Dengan akal yang berkualitas tinggi Disebut khawas Sedangkan Yang Memiliki kualitas rendah disebut awam Muhammad Abduh menafsirkan Perbedaan daya akal ini Menurut Muhammad Abduh Disebabkan bukan hanya oleh Perbedaan pendidikan Tetapi Juga terutama perbedaan Pembawaan alami Suatu hal yang terletak Di luar kehendak Dan kekuasaan manusia Dari uraian Muhammad Abduh Tentang daya akal manusia Yang bervariasi itu Kelihatannya Ia penganut teori Konvergensi Yang mempercayai Dan menghargai fitroh Bawaan secara lahir Dan juga tidak menolak Peran pendidikan Namun Sejauh mana Keceterungan Muhammad Abduh Pada teori Nativisme Dan empirisme Lebih lanjut Tidak diketahui Dari kalimat Terutama oleh Perbedaan Dan pembawaan alami Dapat Dipahami Bahwa Ia lebih condong Pada teori Nativisme Namun Satu hal yang pasti Ia sangat Apresiatif Terhadap kerja akal Dengan demikian Kelihatannya Ia lebih condong Pada empirisme Hanya saja Dalam Dalam mengetahui Tuhan Dan alam Abstrak Dan alam Abstrak lainnya Mungkin Ia condong Pada Teori Nativisme Dalam kata lain Pemikiran Konvergensi Muhammad Abduh Tentang Daya akal Lebih banyak Dipengaruhi oleh Teori Ampirisme Untuk Wahyu Akan disampaikan Oleh Saudara Yahya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Mungkin Demikannya Itu Yang saya Yang saya Bisa Paparkan Oke Selamat menikmati